Ya, kiri bu, kiri bu, dikit bu, kiri bu, ayo bu kiri, ya kanan dikit, kanan, kanan, ya bales, 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 ya ibu kok miring sih Eh, kamu bisa parkirin gak sih? Kanan, kiri, kanan, kiri, gak jelas tau Eh, ibu jangan asal ngomong ibu, ibu tuh yang baru belajar nyetir, ya kan, baru kan Jangan asal ngomong ya Tuang parkir belagu Maaf bu, ibu silahkan masuk aja, biar mobilnya saya yang parkirin bu Siapa sih dia? Kalo nyari orang itu yang bener dong pak, kerjanya gak becus Eh, ibunya aja yang gak bisa parkir, gimana sih gampang kok Kami itu nilai, kami ini sebagi lah ya Oh Kamu itu sumberan Maaf bu, maksud saya kalo ibu mau parkir, cari puri aja bu Makanya jamin asal nyerocos aja, lu liat dulu, yang lu lagi parkirin tuh siapa Bye-bye Ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. 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 thanks ya. Terima kasih. 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 sebab lo asli, gue gak nyangka, lo cokep, cokep, cokep berubah deh pokoknya neng, neng cakep-cakep kok jadi tukang parkir mendingan jadi bini saya aja neng iya apaan sih, udah sana-sana itu aja kok marah, abis nengnya cakep adit mana ya, kok gak keliatan sih kur, lu neng apa sih dari tadi perasaan gue liatin, gelisah banget kenapa sih gak di boleh dong sekali-sekali jalan-jalan masa ke mall cuman jagain parkirannya doang hmm, gini ya rasanya kalo jadi orang kaya gak pernah ngerasain panas, adem lho muri muri eh, pak benny kamu feminin banget sih, bapak jadi pangling ih, ngapain kamu disini jalan-jalan eh, ini pak iseng aja pak benny kok belum pulang ah, saya baru selesai meeting hmm, bapak lapar nih makan yuk gak enak kalo makan gak ada temennya yuk makan udah lah, diajak makan kok mirip-mikir menurut bapak kerancangan iya dong eh, pak kok bapak gak makan dirumah sih pak pasti kan istri bapak nungguin istri bapak sudah meninggal puri maaf ya pak ya saya gak maksud gindil gak apa-apa kok mamanya bagas meninggal sudah lama semenjak bagas SD lama-lama ntar jadiin mantu atau jadiin bini muda gitu gawat jalan-jalan giring bener pak benny kan baik banget sama gue ada maksudnya gak ya kok berhenti makannya gak enak ya gak enak ya enak banget kalo punya anak perempuan makan pasti selalu ada yang temenin kalo bagas jangankan makan ngobrol aja jarang orang tua kamu pasti sangat bahagia memiliki kamu ya bapak bisa aja saya kenyang banget nih pak bapak sering ya tadi kesana emang langgarannya disitu enak kan enak-enak banget pak oke puri bapak pulang dulu ya kamu hati-hati ya iya pak puri mau pulang ya kamu baru keliatan sih iya ternyata lo kangen juga sama gue ya apaan sih lo siapa yang kangen sama lo ngerti-ngerti ya nanyain tadi kan adit kau meninggalkan aku sih aku mah yang ikut mobilnya kamu ayo iya 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 kayaknya gue pernah liat lo deh lo jangan coba-coba gangguin adik deh ayo ah ayo cewek jutek itu pacarnya adik apaan sih pake tarik-tarik ah tadi kata tante maya kamu selantriin aku pulang ya kalo lo mau pulang pulang aja nih nih bisa kan gue masih ada urusan nih kamu gitu sih kenapa emangnya bodoh semua cowok kayaknya pada perhatian ya sama gue dia kenapa cuek banget ya udah pulang kan si puri nih kenapa sih gue gak bisa tidur malah keingetan adik mulu apa coba emangnya adik siapa sih lagian adik juga udah punya cewek aduh kenapa juga kalo adik udah punya pacar gak penting puri puri sadar dong sadar eh neng malem-malem begini kok belum tidur neng iya nih bang belum bisa tidur kasih gorengnya satu ya bang beres neng kalo lapar pasti susah tidur ya neng wah itu kan mobil adik aduh mana mungkin gue diliat adik pake baju kayak gini bu bu pergi ya loh kok gak pake rok lagi kayak kemarin kenapa sekarang pake celana ya gapapalah bu cantik juga percuma ini siapa juga yang mau liat ya udah ya udah hati-hati ya waalaikom salam salam jangan sampe ada masal lagi seperti kemarin ya siapa ya 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 Makasih, Mas. Emang gua kayak cowok, Pak? Baik aja lah. Hah? Itu kan mobilnya Adit. Mas. Ngeliat mobil BMW Sport. Warnanya silver agak pink gitu, punya Mbak Puri. Udah dateng belum ya? Wah, saya gatau Mas. Saya baru disini. Tegini deh, kalo misalkan ngeliat... Itu mobilnya BMW Sport. Silver agak pink gitu, kasih tau saya. Kan mobil kayak gitu banyak Mas. Mana saya tau mobilnya yang mana. Gujur kayaknya. Ya udah deh, kalo gitulah. Masih-masih. Oke. Untung aja Adit gak ngeliat gue. Meng, meng, meng. Ya? Gue titip dulu ya, sakit perut. Oke, siap. Ya, Mbak. Bu. Bu. Adit mana ya? Jangan-jangan udah pulang lagi. Tapi mobilnya masih ada kok. Tapi mobilnya masih ada kok. Tidak. 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 Soalnya Adit minta dianterin ke bengkel. Minta dianterin ke bengkel? Ngapain? Lo lupa, kalau waktu itu Adit pikir gue yang punya mobil keren. Makanya dia minta nganterin ke bengkel. Lo ingat kan omongan gue? Kenapa lo gak terus terang aja sama dia? Duh, ya gak bisa gitu dong, Ring. Gue kan udah terlanjur bolong sama dia. Jujur ya, Gor? Lo suka ya sama dia? Tapi lo bisa lihat sendiri, kan? Yang ada sekarang masalah jadi tambah ribet, iya kan? Maaf banget, Gor. Kali ini gue gak bisa bantuin lo. Lo coba aja minta bantu sama Pak Benny. Siapa tau dia bisa bantu lo. Pak Benny? Oh iya, dia kan pasti bisa nolongin gue. Kenapa gue gak kepikiran ya? Lo emang jenius sering. Yaudah, gue cabut dulu ya. Eh, Gor? Lo kemana? Be, semuanya pasti beres. Gue cabut dulu, dah. Gor. Bego banget ya gue. Kalau Pak Benny gak ada di rumah gimana? Lo yang waktu itu ngerimpa apa kan? Lo mau ngapain sih nih? Gue mau nyari Pak Benny. Ada gak? Cari aja sendiri. Gue buru-buru. Cari siapa, Nam? Pak Benny-nya ada, Mbak. Oh, Pak Benny udah pergi dari tadi siang. Tapi mobilnya ada? Mobilnya sih memang ada. Tadi kan dipake Mas Bagas. Jadi Bapak tadi pagi cuma didurut doang sama Mas Bagas. Yaudah, makasih ya, Mbak. Besok Adit ngajakin ke bengkel lagi. Pasti ngomong apa ya gue? Masa gue harus ngomong kalau mobil itu bukan mobil gue? Terus gue harus ngaku kalau gue cuma tukang parkir? Enggak, enggak, enggak. Enggak bisa, enggak bisa. Gue enggak bisa ngaku sekarang. Gue kan masih pengen ketemu sama Adit. Emangnya gue enggak boleh seneng sedikit aja, Pak. Tapi gue harus ngomong apa ya sama Adit? Ah! Kok kamu udah parkiran sih? Panas tau. Iya, sorry, Dit. Gue enggak bisa nganterin lo. Kenapa emangnya? Enggak boleh sama bokap lo. Bokap gue? Lo tau bokap gue? Ya iyalah. Siapa yang enggak tau bokap lo? Adit tau, Bapak. Gimana Adit bisa tau? Artinya Adit tau dong gue bohong. Terus kenapa sikapnya enggak berubah ya? Kok bongong? Kenapa sih? Uri! Pak Benny. Aduh, mati gue. Nanti minta diparkirin lagi. Eh, dipanggil bokap lo tuh. Malah bengong. Sana samperin. Bokap gue? Bokap lo Pak Benny, kan? Emangnya kenapa kalau gue tau bokap lo? Lo takut ya? Kalau gue cowok matre. Bentar ya. Uri, bisa bantuin Bapak gak? Minta tolong apa Pak? Bapak juga gak enak nih mau nyuruh kamu. Tapi gimana ya? Gak apa-apa Pak. Bilang aja. Tolong bawain mobil Bapak ke bengkel. Kemarin mobil di Babagas. Nyerampet. Ke bengkel. Sekarang Pak? Iya. Wah, itu sih gampang Pak Benny. Bengkelnya dimana? Yang biasa, yang dulu pernah kamu nganterin. Inget kan? Oh, iya-iya inget Pak. Tolong ya? Saya bawa sekarang? Makasih ya. Iya Pak. Sorry Edith, gue harus nganterin mobilnya Pak. Maksud gue, mobilnya bokap gue ke bengkel. Jadi kita gak bisa satu mobil. Yaudah kita konvoin aja mobilnya. Makin juga gue pengen liat bengkelnya. Gue juga sebenernya cuma naro doang sih. Gue ambil mobil dulu ya. Yuk. Mobilnya kok bukan yang kemarin? Ya kemarin. Iya? Oh, bukan, bukan. Yaudah yuk, yuk. Yaudah, duluan ya. Wah, tolol nih gue. Puri kan anaknya Pak Benny. Ya iyalah, mobilnya pasti banyak. Bur, lo mau kemana? Gue libur hari ini, Ring. Kebetulan Pak Benny nyuruh gue bawa mobilnya. Tapi lo gak bahan-anak-anak kan? Apaan sih lo? Udah, gue berangkat ya. Udah. Puri tuh bener-bener cewek yang istimewa ya. Sama tukang parkir aja dia baik banget. Gue jadi makin tertarik sama dia. Mobilnya saya tinggal aja ya. Beres, Pak. Nanti Bapak sudah bilang. Gila. Canggih ya. Gila. Mobilnya tuh build up semua, tau. Lagi yang gitu tuh. Ntar kalau gue udah punya duit banyak, gue baru mampu beli yang kayak gituan. Bur, ini mobil ditinggal kan? Iya. Gimana kalau kita makan dulu? Boleh. Yuk. Pur, Pur, Pur. Hah? Ini kayak mobil lo ya? Setau gue ya, mobil yang dimodif kayak gini tuh gak banyak. Ya, tapi kan biasanya kalau misalnya orang produksi mobil kan gak cuma satu, Dit. Banyak, ya kan? Pak, Dit. Loh, kok ada lo disini sih, Pak? Dia siapa sih, Dit? Oh, gue tau nih. Jadi gara-gara dia lo jadi susah dicari kayak gini? Apaan sih ini ngomongnya? Nah, jelas banget. Udah, gue mau ke dalam. Eh, mendingan lo jagain mobil gue. Gue mesti selidikin nih. Siapa sih cewek yang sama adik barusan? Kayaknya ada yang aneh, Dit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana, Puri? Tadi Bapak ketemu Giring. Katanya, kamu libur ya? Abis jalan-jalan, Pak. Emangnya kamu udah gajian ya? Hmm, gak sih, Pak. Ditraktir. Sayang kan kalau ditolak. Kamu tuh jangan gampang percaya orang. Kamu memang sudah dewasa. Tapi kamu harus lebih hati-hati, ya? Iya, Bapak tenang aja. Beli sobat Pak yang ngebiaya. Masa kamu terus jahat tanpa hati? Ya, enggak sih, Pak. Tapi Puri masih suka. Hmm, nanti lama-lama Puri juga pasti ngerasa kehilangan kalau gak kerja, Pak. Sebenarnya Bapak khawatir. Kamu tuh cantik. Masa kumpul sama supir-supir, nanti kamu dikurang ajarin. Bapak tenang aja. Kalau ada yang berani macem-macem sama Puri. Nih, Puri kasihin ini, Pak. Iya. Kamu jangan galak-galak, Puri. Nanti kalau gak ada yang suka sama kamu bagaimana? Iya juga, ya. Nih, buat lo. Ternyata, lo masih suka juga jajanan gerobak. Maksud lo apaan? Gue cuma khawatir aja ya. Selera mahan lo tuh jadi berubah. Semenjak sekarang lo jadi orang raya. Kok nyindir-nyindir sih? Gue bukanlah nyindir. Tapi gue cuma pengen lo tuh sadar sama diri lo sendiri. Kalau lo tuh sebenernya siapa? Dan gue pun yakin. Kalau sampai sekarang, Adit belum tahu kan? Kalau lo tuh siapa? Ring, kenapa sih lo suka ikut campur urusan orang? Soal gue sama Adit tuh bukan urusan lo. Ngerti lo? Lo bikin selera makan gue hilang ya? Kenapa? Lo sirik sama gue. Sialan, Giring. Kenapa sih dia mesti ngingetin gue? Emangnya gue gak boleh seneng sedikit aja, Pak. Aduh, mana perut lapar lagi. Aduh! Aduh! Gimana sih lo jalan pake mata dong, ah? Lo pikir ada tempatan yang moyang lo, Pak. Iya, maaf. Nah, apa sih? Uri? Eh, Va. Lo jangan kasar dong. Kenapa sih? Kamu selalu aja bedain dia. Saya gak jelas. Ini beda laki. Gak jelas. Tahu gak siapa dia? Dia ini anaknya Pak Benny. Yang punya supermarket. Hah? Om Benny? Hah? Aha. Iya. Anaknya Om Benny. Makanya jangan kasar kalau sama orang. Uri, yuk. Sini. Iya, mulu sih lo. Pikirin apaan sih? Enggak. Cuman gue kepikiran aja sampe sekarang. Siapa sih cewek itu? Kenapa emangnya lo cemburu sama Reva? Cemburu? Dih, kenapa gue cemburu? Terus? Kalau gitu tadi nanyain apa coba? Enggak, bukannya gitu. Gue bingung aja kok kayaknya disebel banget ya sama gue. Kayaknya dinaksir lo, Dedit. Diharin aja lah kalau emang dinaksir. Yang jelas, gue tuh lebih naksir sama cewek yang lagi duduk sebelah gue sekarang. Lo kan belum tau siapa gue. Gak usah bilang-bilang naksir deh. Gue udah tau lagi, Pur. Lo kan anaknya Pak Benny. Cukup kan? Yang penting kan hati gue. Kok? Giam sih. Enggak ngomong apa-apa. Lo suka juga gak sama gue, Pur? Apaan sih lo? Udahlah, gak usah bilang-bilang suka. Kan dari tadi gue udah ngomong. Lo belum tau siapa gue, Dedit. Ya kenalin dong gue keluarga lo. Keluarga? Buat apa? Ya gue buat apaan sih? Ya karena kan gue serius. Lagian, selama ini juga gue belum pernah ke rumah lo. Ya, jangan sekarang-sekarang deh. Selanjutnya, Pur. Mah, Mama serius, Om Benny gak punya anak cewek? Reva, kamu kenapa sih? Teriak-teriak segala, bikin kuping Mama sakit aja. Ehm, sorry ya, Mah. Jadi, anaknya Om Benny tuh cowok? Ya yakin dong, sayang. Malah Mama kenal kok. Namanya Bagas. Dan Mamanya Bagas itu dulu teman Mama. Lagian, memangnya kenapa sih? Kok kamu nanya-nanya soal ini, sayang? Ah, enggak, Mah. Ehm, tadi temen Reva udah nanyain. Ya udah deh, Mah. Udah dulu ya. Udah, Mama. Udah, sayang. Hah. Adit, Adit. Tunggu aja loh balesan dari gue. Uri. Ada yang mau gue omongin bentar sama lo. Mau ngomong apa lagi? Kan dari tadi kita udah ngobrol. Enggak. Gue pengennya, ntar kalau gue udah balik dari Bandung dua hari lagi, gue pengen lo ngijinin gue untuk rumah lo. Kenapa? Ya, gue gak tegal lah ngebiarin lo pulang malem sendirian. Gue kan laki-laki. Marata ngejawab gue. Kita lara aja nanti ya. Ah. Gue gak nyangka. Akhirnya gue bisa juga ngerasain jati cinta. Dan cinta gue gak bertepak sebelah tangan. Adit. Gue cinta sama lo. Gila, mobil lo nih keren banget. Mobil gue? Gue pengen banget nih. Modifin mobil gue sepaya kayak gini nih. Chow, tadi ngira mobil keren ini punya gue. Gak salah. Eh, tapi gue harus cepet-cepet pulang. Kenapa emangnya? Bokap-nyokap lo galak ya? Tapi emang bener sih. Kelo punya anak cewek secantik lo tuh emang harus dijaga ekstra hati-hati. Iya gak? Wah. Adit muji gue. Seneng banget nih. Adit. Mau pulang ya? Kamu baru keliatan sih. Kelihatan lo kangen juga sama gue ya? Apaan sih lo? Siapa yang kangen sama lo? Enggak. Dia nanyain tadi kan. Kenapa emangnya lo cemburu sama Reva? Cemburu? Dih. Terus? Kalau gitu tadi nanyain apa coba? Enggak, bukannya gitu. Gue bingung aja kok kayaknya disebel banget ya sama gue. Kayaknya dinaksir lo, Adit. Diyarin aja lah kalau emang dinaksir. Yang jelas, gue tuh lebih dinaksir sama cewek yang lagi duduk sebelah gue sekarang. Sayang gue gak bisa berbagi. Gue masih perang dingin sama Giring. Giring nyebelin. Tapi gue kangen. Besok gue harus baikan sama Giring. Ring, apa kabar? Masih marah ya? Perasaan yang marah sama gue lo deh. Oh iya ya, lupa. Tapi gue udah gak apa-apa kok. Baikan dong, Ring. Kangen tau gue sama lo. Apa lo belum? Kangen? Masih sih. Pasti ada maunya ya sama gue. Iya kan? Kok lo gitu sih? Gue beneran kangen tau sama lo. Boong. Ngaku deh. Iya kan? Iya, kok lo gitu sih? Serius tau gue kangen sama lo. Lo kenapa sih? Lo kenapa sih? Oh, seti-seti mobil orang juga. Eh... Ring, itu yang naik mobil itu udah pergi belum orang ya? Yang mana? Kok cewek itu? Udah masuk mall. Emang kenapa sih? Lo kenal sama dia? Iya udah deh, diem deh. Cewek lo. Udah deh. Cewek itu bukan anaknya Pak Benny. Berarti cewek itu udah bohongin adit tuh. Gue liat dia di mana ya? Oh iya, gue ingat. wolf! Pop! Pur, kayanya gue perhatiin yang dari tadi lo seneng banget deh Pur. Ada apa ini sih? Emangnya kenapa? Nggak boleh. Lo nggak suka ngeliat gue seneng? Ya bukannya gitu Oh iya Cowok idaman lo mana? Cowok idaman gue Oh Adit Lagi ke Bandung dia Jadi cewek sialan itu tuh kong parkir toh Wah ini sih berita yang luar biasa nih Ternyata ada kejutan lagi buat si Agit Mana si Puri ya? Biasanya tuh dia suka jalan-jalan sekitar sini nih Tapi heran Kenapa selama ini gue gak tau nomor teleponnya dia ya? Ih bebo banget sih gue Nanya aja gak pernah Habisnya gue selalu ketemu Puri disini Kalo lagi penting gini jadi susah kan gue Pokoknya Puri harus tau nih kalo gue gak jadi ke Bandung Adit Kamu disini? Kata mau ke Bandung Dari mana lo tau? Dari Tantema ya? Va please tolong lepasin Ned Tolong Va tinggalin gue deh Gue lagi males nih Gue pengen sendirian Adit kok lo gitu sih? Gue kan cuman pengen ngejok lo makan Tapi gak disini ya gue bosen Lagian hari ini tuh gue ulang tahun Masa lo tega sih sama gue? Yaudah selamat ulang tahun ya Tapi sayang gue gak bak mobil Oh iya udah bagus Kalo gitu naik mobil gue aja Va gini deh ya Bukannya gue gak ngargain ulang tahun lo Tapi please Jangan sekarang Lain kali aja Next time Gak mau Pokoknya sekarang Gue gak percaya sama Lain kali aja ya Lain kali aja ya Yaudah kalo enggak Gue belain Tantemaya nih Va Va Aduh ya mainnya kok kayak gitu sih Eh Va Ya Ayo Pasin ah Loh 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 Tunggu tunggu Kok laik mobil ini sih? Loh emang kenapa? Ini kan mobil gue Hah? Udah gila loh Ini kan mobilnya si Puri Mobil Puri? Eh udah jelas-jelas dari dulu nih mobil gue Aneh loh ya Mana lah gitu sih tukang parkir Hilang lagi Kagal deh gue masih kejutan buat Adit Woy Ini jadi jalan gak sih? Kalo gak gue mau ngelogek nih Iya 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 yuk Loh Adit Bukannya kamu harus ke Bandung Hmm? Jadi mah Tau tuh tiba-tiba temen Adit ngebatalin Ini ya males Woy ya Mama ngapain sih pake bilang-bilang ke Reva kalo Adit mau ke Bandung? Reva? Mama gak ketemu Reva? Kamu nih kenapa sih? Terus kamu tuh lagi mikir apa? Eh ini Kerjaan Kerjaan? Adit lagi mau ini Ada temen minta bantuin ngerjain iklan Oh Yaudah Mama tidur dulu ya Gak apa-apa deh gue berkorban sedikit Ya biarpun gue masih ngantuk Mesti bangun pagi-pagi Yang penting gue bisa bikin kedoknya si Puri ketahuan sama si Adit Ayo Adit angkat dong Ya Kenapa sih pagi-pagi udah menelepon? Adit kamu mau tolongin aku gak? Ada apaan? Gue capek nih Mobil aku tiba-tiba gak bisa jalan Gak tau kenapa Di parkiran mall Hah? Lo di mall? Jam segini lo udah ke mall Ih bukannya gitu Tadi ya tuh gue kesini cuman menukar belanjaan Eh ternyata pada tutup Nah sekarang aku pengen nyari sarapan Tiba-tiba mobilnya gak bisa jalan Tolongin dong Yaudah lo tinggal telpon bengkelan Ya Lo gak mau nolongin gue nih Gue telpon tantem ayah ya Eh apaan sih nih ah Yaudah yaudah tunggu Loh? Hal-halan sih Yetik tuh jadi ngepagi-pagi bikin orang sepaneng tuh Rengek Belanjang rengek Muluk Eh jadi ilfil kan gue Yang kan juga puri Bensinnya udah diisi belum sih? Iya Adit gue lupa Kemarin gue mau ngisi tapi lupa Makanya ya Kalau mau pergi itu isi dulu Dicek Mungkin orang repot deh Umpan masuk perangkap Siap-siap aja lo puri Dit Gue bareng mobil lo aja ya Lo mau nganterin gue pulang kan? Emang itu kan niat lo? Iya Ayo Biri Kira dikit Terus Tuan, Kerasi Meririt. Minterin aproximadamente Magic Tuh Ufff... Puri? Kaget, Dit. Ini, Puri yang lo baga-bagain, yang lo bilang anaknya Om Benny. Heh, ternyata lo diboongin abis-abisan ya sama dia. Heh, kenapa lo diem? Ngomong! Udah hasil ke orang tipu lo. Emang lo pikir semua orang bisa lo boongin apa? Puri... Lo boongin gue. Siapa sih lo sebenernya? Ya ampun, masa lo masih ga bisa ngeliat sih? Dia tuh tukang parkir yang mimpi jadi Cinderella. Eh, diem lo, Fa. Gue lagi ngomong sama dia. Kenapa lo boongin gue, Pur? Kenapa, Puri? Asal lo tau ya berdua ya. Kalo Puri itu cewek baik-baik. Cewek baik? Cewek apanya? Udah jelas-jelas kalo tipu masih lo bela. Dasar kalo lo parkir. Jadi cuman segitu lo ngargain dia. Kalo dia bukan siapa-siapa. Lo ga bakalan terima dia? Asal lo tau. Puri cewek baik-baik. Ya? Gue ngerti banget liat perasaan lo. Emang kurang ajar tuh deh si Puri. Berani-beraninya gitu dia ngebohongin lo. Gue juga tadinya sih ga percaya kalo lo sebelum itu tuh kalau parkir. Nyatanya emang gitu mau gimana lagi? Lo udah tau kan sebelumnya? Lo sengaja tadi semuanya udah lo rencanain. Lo sengaja buat jebak gue supaya ketemu sama Puri. Lo jahat, Fa. Jahat banget lo. Sengaja kan bikin si Puri jadi mahluk. Kok lo malah nyalain gue sih? Eh, bukan gue yang jahat. Bukan gue yang ngebohongin lo. Harusnya lo terima kasih dong lo. Bukan balik marah ke gue. Eh, ngaca dong. Dia tuh ga pantas buat lo. Buka mata lo. Diem lo. Lo harusnya terima kasih deh sama gue. Bukan balik marah ke gue. Lo denger ya. Lo denger ya, Fa. Sekarang lo jauhin urusan gue. Ngerti? Sekarang lo buka itu-itu. Dan lo turun. Kok lo malah nurunin gue disini? Lo ga terima. Turun! Gue ga terima, Edip. Sub indo by broth3rmax ko si ga jumpa? Haha. Nedir? VISI Terima kasih. 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 Kok buat canda, Tante? Serius, namanya Puri. Tukang parkir malu ini juga kok. Kamu serius? Adi pucana sama tukang parkir? Tidak. Serius, Tante. Reva sering melihat kok dengan mata kepala Reva sendiri kalau si Adi tuh sering banget ketemu sama si Puri. Reva curiga, Reva selidikin ternyata Puri itu tukang parkir. Dan Tante tau apa dia ngakunya anaknya Om Benny. Kurang ancer banget Tante. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tante. Masalah itu. Masalah itu lo lupain aja. Masalah itu lo lupain aja. Masalah itu lo lupain aja. Masalah itu pelajaran buat ke depan aja. Masalah itu lo lupain aja. Aslah Tante. Ini Tante Maya, mamanya Adit. Ayo pulang aku. Lo pacaran kan sama Adit? Jadi kamu pacaran sama anak saya? Gak salah. Kamu ngaca dong. Masa anak saya pacaran sama tukang parkir? Kayak anak kampung lagi gak masuk akal banget. Loh, ada apa sih ribut-ribut? Puri, coba kamu ceritakan sama ibu, ada apa? Gak ada apa-apa, Bu Iya, Tante Saya emang pernah deket sama Adit Tapi sekarang udah enggak Jadi Tante gak perlu khawatir Jelas aja ngomong aku Udah ketahuan Coba kalau gue gak bongkar kedok lo Pasti lo akan terus tipu Adit, kan? Iya, kan? Eh, denger ya, gue tuh bukan penipu Dan gue gak pernah ngerencanain semuanya Adit sendiri yang salah ngira gue siapa Gue tau gue salah Salah gue adalah sengaja ngebiarin Adit salah paham Tapi sekarang gue nyesel, ngerti lo? Tante, saya minta maaf Tante, gak usah ngeles deh lo Saya gak bisa terima ini Kamu, kamu saya peringatin ya Jangan coba-coba berani deket anak saya Atau hidup kamu akan saya bikin susah Oh, iya pak Oh, iya pak Sekarang dia lagi di kerja Sekarang dia di mana? Setau saya Sekarang dia lagi di rumah aja, pak Ada apa sih sebenarnya? Panjang banget, pak ceritanya Apa semua ini ada hubungannya dengan laki-laki yang bernama Adit? Loh, kamu bapak bisa tau ya? Enggak Kebetulan dia kemarin mampir ke rumah Ah, yaudah Tolong bilang Puri Dia suruh ke rumah Saya akan kasih dia kerjaan Ya? Kerjaan Aduh Aduh Gue harus cari Puri nih Gue mesti denger penjelasannya Puri Tapi kemana gue harus nyari Puri? Rumahnya aja gue gak tau Adit Kamu mau kemana? Mau main game Adit, tulu Adit Kamu gak ke rumah tukang parkir itu kan? Apaan sih mama ngomongnya? Mama udah tau semuanya Kalau kamu pacaran sama anak yang ngakunya anaknya pak Benny, ya kan? Padahal dia cuma anak tukang parkir Ma, ma, bukan gitu ceritanya, ma Mama gak ngerti Adit yang salah paham, ma Puri tuh gak salah Ah, udah Kamu tuh gak usah ngebelah-ngebelahin anak itu Kamu salah Tetep kamu salah Ma, please Mama gak ngerti, ma Mama gak ngerti? Apanya mama gak ngerti? Sekarang kamu justru mama larang untuk pacaran sama tukang parkir itu Dan kamu tau Mama sudah bilang sama anak kampung itu Supaya gak boleh pacaran sama kamu Mama ngomong sama Puri? Iya Tau dari mana? Mana mama? Adalah Oh Reva nih ngomong Kecewa itu kan yang ngomong Eh, kamu jangan nyala-nyalahin dia Kamu salah tetep salah Kamu jangan nyalain si Reva-Reva itu Enggak, ma Adit baru nyadar Kalau ternyata Adit tuh cinta sama Puri Adit yang salah Harusnya Adit gak usah berpikiran picik Maksud kamu? Mau apapun kegimanapun Pokoknya Adit cinta sama Puri Siapapun dia Adit gak mau kilangan sama dia, ma Adit, Adit, Adit Kamu gak boleh pergi Nih Ring, kita lo kemana sih? Rumah Pak Benny Abisnya dia nyuruh Kenapa lo gak bilang sama gue dari tadi? Abis ngomong sama lo susah banget ngeri dengerin Dan gue bawa lo langsung rumah Pak Benny aja Ya siapa tau aja lo tawarin kerjaan Lagian gue kasihan sama dia Abisnya dia ngerasa kelahan-lahan lo kok Gimana Puri? Kamu bisa bantuin Bapak? Udah, Bapak lagi sih Terima lagi sih, kenapa sih? Sebetulnya ada satu hal lagi yang Bapak pengen omongin ke kamu Bapak bukan cuma pengen ngasih kerja sama kamu Tapi Bapak juga ingin Kamu menerima tawaran Bapak yang satu ini Pak Bapak mau kawin lagi? Bapak tau diri dong Masa Bapak mau kawin sama cewek sumuran Bagas? Maaf Pak Saya gak bisa terima tawaran Bapak Saya belum mau nikah Pak Bagas kamu jangan ngaco Siapa yang mau nikah sama Puri? Bapak tuh belum selesai ngomong Dengerin dulu Emang Bapak nawarin apa sama dia? Bapak tuh mau nawarin kerja sama nawarin kuliah Kuliah Pak? Iya Bapak kan tau kalau kamu ini pintar Sayang kan kalau sampe gak kuliah Tapi Bapak juga tau Kalau kamu gak bakalan terima ini cuma-cuma Makanya Bapak tawarin kamu kerja sebagai supir pribadi Gimana? Mau gak? Terima kasih apa ya? Iya Sama-sama Puri Puri Gue mau ngomong bentar Pur Gue mau ngomong bentar Ring Ayo pulang Puri Giring Mau pulang gak? Kalau gak gue pulang duluan Puri Hey Adit Kalau kamu cinta Kejar dia Mau ngapain lagi sih lo nyariin gue dit? Masih belum cukup Nyokap lo sama Reva bikin malu gue Gue tau gue salah dit Gue masih percaya sama cinta sejati yang gak ngeliat kaya sama miskin Yang gak ngeliat status Pur maafin gue Pur Gue tau lo kecewa banget sama gue Kenapa jadi lo yang minta maaf? Gue kok yang salah? Gue yang bohong soal keadaan gue Ya Harusnya gue gak peduli saat itu Pur Harusnya juga gue gak usah terpengaruh siapapun sebenernya dengan lo Gue tuh cuman kaget Gue gak nyangka aja kalau lo ternyata tuh tukang parkir Tapi gue tetep sayang sama lo Gue cinta sama lo Pur Gua gak bisa dit Mendingan lo ngejauhin gue Sorry gue harus pulang Giring Cepetan sini Ayo Puri Puri Adit Menang aja Puri gak akan kemana-mana Puri tuh kerja sama bapak Dan dia akan kuliah di tempat bagas Tapi dia nolak saya pak Masa cowok baru ditolak sekali kapok Ya Ya terus saya harus gimana dong Laki-laki yang di cintai Puri cuman laki-laki yang tangguh Puri harus yakin Bahwa kamu tidak gampang menyerah Masih baik Masih baik Saya panggung Loh Saya gak tau alamatnya Puri pak Adit Adit Ya udah Selesai lagi nih Mama gak mau kok Magembel itu Dit Gak bisa Mama harus mau Mama harus minta maaf dong Mama Puri Eh Ngapain Mama minta maaf Orang Mama ngelindungin kamu kok Ma Mama sayangkan sama Adit ma Atau Adit ikut nenek pindah ke Singapur Kamu gimana sih Ngapain sih ngomong gitu Terus Mama masih apa Ya makanya Mama harus minta maaf dong Dan Mama juga harus ngejirin Adit supaya bisa sama Puri Gak bisa Dit Masa kamu sama tukang parkir sih Malu dong Mama Apa kata teman-teman Mama Ih punya menantu tukang parkir Gak gak bisa Gak jadi Gak jadi Ma Bentar Aduh Udah nyampe tuh Jadi Mama harus mau Aduh Adit Mau ngapain kesini Mampang mau ngomong Ya tapi gue mau kuliah Adit Kuliah? Kamu mau kuliah? Iya Tanta Iya Tanta Sekarang Puri Udah bukan jadi tukang parkir lagi Oh Oh Udah bukan jadi tukang parkir lagi Udah bukan jadi tukang parkir lagi Puri Tanta minta maaf waktu itu Tanta kasar sama kamu Gak apa-apa Tanta Minta saya maafin Iya Uh Puri Tanta minta kamu kasih kesempatan ya Sama Adit Biar bisa Sama-sama kamu lagi Maksud Tanta? Pur Gue udah ngomong sama Mama Gue cinta banget sama lo Gue sayang sama lo Siapapun lo Gue cuman mau lo Iya tapi Pur Gue tau Lo juga cinta kan sama gue Gue akan tunggu lo Sampai lulus kuliah Carang mau ngangat kuliah kan Gue yang hantar kampus ya Ayo Mama gimana? Tadi kan janji mau makan Mama lapar Iya Mama disini aja Sama besak Oh Tanta Mama disini Oh Tanta mari ya Pak berangkat ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dit Ibu Mari Lanjut di dalem Perlunya Siapa bilang gue mau diantar sama lo Lo Gimana sih Pur Tadi kan lo sendiri yang bilang udah nerima gue Beraninya ngajak nyongkap cowok apaan Oh Beraninya ngeledek ya Dit Gue maunya cowok yang pembedakan Oh Tadi kan lu Ibu 干i Bambu Ibu Nek ali Bambu Ibu Bambu k Ibu K Ibu Ibu Terima kasih. Terima kasih.